Apa saja fitur-fitur yang terdapat pada telegram secara umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Om Riki. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang apa saja sih kelebihan dan kekurangan pada WhatsApp, Signal, dan Telegram. Mungkin ini juga bisa untuk salah satu rekomendasi teman-teman yang menanyakan saya harus menggunakan aplikasi apa jika memang WhatsApp sudah tidak aman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Simak videonya sampai selesai ya, agar informasinya tersampaikan semua. Pada dasarnya, ketiga aplikasi ini sama fungsinya, yaitu untuk mengirim pesan singkat, baik berupa teks, telpon, video call, kirim file, atau dokumen. Tapi ketika kita berbicara tentang fiturnya, jelas tiga aplikasi ini mempunyai fitur keunggulan yang berbeda. Apa saja fitur umum dari WhatsApp? Salah satunya, WhatsApp bisa mengirimkan atau berbagi WA Story. Tujuannya untuk membagikan aktivitas teman-teman baik berupa teks, foto, atau video. Yang kedua, WhatsApp bisa mengunduh file hingga maksimal 100 MB. Dan WhatsApp sendiri mempunyai grup chatting yang maksimal anggotanya 256 anggota. Serta tentu saja, WhatsApp bisa menggunakan panggilan telepon gratis melalui WhatsApp, video call gratis, serta bisa mengirim pesan dan file serta dokumen secara cepat. Keamanan privasi WhatsApp juga menggunakan enkripsi end-to-end. Yang dimana kita tahu, enkripsi end-to-end itu sebuah fitur yang sifatnya open source. WhatsApp juga memiliki fitur hapus pesan, baik untuk kita atau untuk orang lain. Kelemahan dari WhatsApp, jadi WhatsApp hanya bisa login dengan satu akun, satu perangkat. Sebagaimana kita ketahui, WhatsApp sedang ramai diperbincangkan saat ini ya, tentang kebijakan terbarunya yang katanya harus berbagi file atau data dengan Facebook. Yang notabene Facebook adalah perusahaan induk dari WhatsApp. Dan WhatsApp juga memiliki data unduh terbanyak dari kedua aplikasi yang akan kita kulas juga di sini ya. Yaitu data unduhnya informasi ID perangkat, termasuk perangkat mobile dan IP addressnya ya. ID pengguna termasuk nomor handphone, nama pengguna, serta isi yang lainnya. Dan crash data atau order diagnostik data. Cukup banyak WhatsApp mengunduh data diri kita ya teman-teman. Apalagi dengan data pribadi kita sebanyak itu dan selengkap itu, datanya akan diberikan juga ke Facebook. Kita lanjut untuk fitur umum dari Signal. Signal juga mempunyai fitur-fitur yang diunggulkan ya teman-teman. Signal pun bisa mengirim video, bisa mengirim foto, serta bisa mengirim file dan dokumen. Sama saja seperti WhatsApp pada umumnya. Signal juga menggunakan enkripsi end-to-end untuk keamanan privasi penggunanya. Memiliki hapus pesan otomatis juga dan memiliki fitur tambahan yang keren banget yaitu note-to-self atau catatan pribadi. Jadi fungsinya catatan pribadi di Signal ini, teman-teman bisa meninjau dulu pesan yang akan teman-teman kirim atau replay ke pengguna Signal yang lain atau ke teman-teman. Dan kekurangan dari Signal ini sama dengan WhatsApp. Dia hanya bisa login satu akun, satu mobile perangkat saja. Signal juga mempunyai group chat yang maksimal anggotanya mencapai seribu pengguna. Nah itu untuk secara umum fitur-fitur yang terdapat pada Signal. Dan Signal ini diklaim aplikasi chatting paling aman untuk teman-teman yang sangat protek dengan privasi. Cobain aplikasi Signal karena di luar negeri pun sudah banyak yang menggunakan. Cuma mungkin kurang familiar saja di Indonesia ya. Dan untuk data kumpul Signal, Signal hanya menyimpan data pribadi berupa nomor handphone saja ya. Lebih sedikit lagi dibanding Telegram dan WhatsApp. Dan terakhir, aplikasi Telegram yang sekarang sudah banyak peminatnya semenjak rumor dari WhatsApp akan membagikan data penggunanya kepada Facebook. Apa saja fitur-fitur yang terdapat pada Telegram secara umum? Fungsi Telegram sama dengan WhatsApp dan Signal. Dia bisa mengunduh file hingga 1,5 giga. Lalu, group chatnya pun ada di Telegram. Dan kapasitas anggotanya itu bisa mencapai 200 ribu anggota per grupnya. Telegram juga dibekali dengan fitur enkripsi end-to-end, tapi hanya untuk secret chat saja. Fitur yang diinggulkan itu ada secret chatnya, teman-teman. Dan untuk pesan pribadi dan grup, Telegram ini menggunakan enkripsi server client atau yang biasa disebut MT Proto. Yang di mana MT Proto ini sebuah sistem yang dibuat oleh atau yang dikembangkan oleh Telegramnya sendiri. Jadi, sifatnya tidak open source seperti yang dipakai Signal dan WhatsApp, hanya menggunakan enkripsi end-to-end. Di Telegram juga mempunyai hapus chat otomatis. Dan Telegram mempunyai fitur put, polling, quiz, dan hashtag. Sepertinya cocok untuk aplikasi chatting daring ya, apalagi saat ini kita semua sekolah masih menggunakan daring, belum tatap muka. Jadi, ini cocok banget mungkin untuk aplikasi chatting yang digunakan oleh pendidikan ya. Dan Telegram juga mempunyai fitur unggulan yang lain. Telegram bisa login satu akun di banyak mobile pengguna. Dan untuk Telegram, data kumpul yang digunakan Telegram dari data privasi kita, Telegram hanya menyimpan informasi akun dan nomor telepon saja. Tante Riki tidak bisa menjelaskan satu persatu lebih detailnya lagi tentang fitur-fitur yang ada pada WhatsApp, Telegram, dan Signal. Mungkin di video yang lain, Tante Riki akan jelaskan satu persatu tentang detailnya. Dan ini bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari aplikasi chatting yang aman. Tante Riki merekomendasikan teman-teman gunakanlah aplikasi Signal saja. Bagi teman-teman yang sangat protek dengan privasi teman-teman. Tapi jika teman-teman masih nyaman menggunakan WhatsApp, silakan. Dan jika teman-teman yang sudah menggunakan Telegram, dilanjut saja. Di sini, Tante Riki kembalikan lagi untuk teman-teman akan menggunakan aplikasi yang mana. Itu garis sebesarnya saja ya, fitur-fitur umum yang terdapat pada WhatsApp, Telegram, dan Signal. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar. Jika ada request untuk membahas apa, teman-teman bisa tinggalkan juga di kolom komentar ya. Kan kita bahas dan kita rangkum jika kita mempunyai data dan informasinya secara benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa kesehatan YouTube Amici. Like, Comment, Dadah!